Oke, saya mau review Hit Gun dari DCA. Oke, jadi setelah unboxing kita dapat manual book seperti biasa, ada kartu garansi dan serat ketentuannya. Ada unitnya, dan ada pun headnya, dikasih dua ya, ini sama bentuknya seperti ini corongnya. Oke, cerita sedikit tentang DCA, ini tuh produk dari Tiongkok ya, jadi dari Doncheng namanya, terus DCA itu singkatan dari Doncheng Amateur. Jadi, dia produk spare part dan sekarang bikin power tool dan dia dipasarkan ke Asia-Asia, termasuk Indonesia. Jadi, ini buatan Cina ya guys, dengan kualitas yang cukup bagus. Oke, jadi untuk spek tekniknya, ini ada DCA tipe IQ B02-1600, mesin kipas angin dan pemanas atau heat gun, dengan tegangan 1600W dan 220V. untuk build quality-nya sendiri, ini cukup bagus ya, plastiknya cukup bagus, terus ini pengaturan ada off, ada low dan high. terus, corongnya ada dua, dikasih dua dari stainless, ini sama ini. Oke, itu sharing gripnya juga enak sih, gak tahu. Oke lah segini. Terus, untuk quality semuanya ini cukup oke ya, dengan ada 300 ribuan. saya coba jelaskan untuk temperaturnya ya, untuk di settingan low itu 122-300 parahit atau 50-150 celsius. Nah, ini kalian bisa baca sih dari manual book-nya, dan untuk height-nya itu 520-550 celsius. Oke, jadi sebenarnya cukup untuk pekerjaan saya kan, saya interior ya. Jadi, untuk bantu ngelem, untuk ngeleng aging, terus pelasangan HPL atau nggak, taco sheet biasanya ya. Oke, kita coba test aja ya, alatnya. Ini kita load dulu. Oke, suaranya semut, cukup semut. Oke, terus kita kasih yang height-nya sekarang. Oke, mungkin segitu aja review dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.